Terima kasih. Kamu masih marah ya gara-gara kemarin? Aku gak marah sama kamu. Dengan Pak Indah ya? Iya mas. Tunggu sebentar ya. Yaudah aku duluan ya. Hati-hati. Indah sedih. Dia benar-benar marah lagi sama gue. Elisa. Makasih kamu udah mau datang kesini. Iya. Gimana? Kamu udah dapet handphonenya ya? Gak belum. Tiba-tiba aja Reza ganti kunci pintu itu. Jadi aku gak bisa masuk lagi kesana anak. Kok bisa tiba-tiba sih? Apa jangan-jangan dia curi gak ya? Aku cuma gak tau. El. Mulai sekarang kamu hati-hati ya. Jangan sampai kamu kenapa-napa. Kamu tuh lagi hamil El. Kayaknya selamanya hidup gue bakal kayak gini dia anak. Terperangkap dalam perangkapnya Reza. Dan kayaknya cuma kematian yang bisa bebasin aku dan calon anak aku ini. Kamu tuh ngomong apa sih El? Enggak. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Kita tuh masih bisa bikin cara yang lain El. Tapi gimana caranya? Aku udah berusaha nyari kunci tapi gak berhasil. Kayaknya aku cuma bakalan bisa nunggu momen dimana Reza ngebunuh aku seperti dia bunuh istrinya yang lain. El. Menurut kamu? Emangnya bunuh cuma handphone aja? Maksud kamu? Eliza. Kamu sendiri kan dibilang sama aku. Kalau selama ini kelakonnya tuh kayak monster. Jadi aku minta sama kamu mulai sekarang. Kamu rekam. Kamu rekam setiap kali dia kasar sama kamu. Dan rekaman itu bisa kita jadiin bukti El. Bukti untuk ngelaporin dia ke polisi. Selagi kita ngumpulin bukti. Kita bisa telusuri kematiannya Julia Samira. Siapa tahu kita dapat sesuatu di sana. Pagi ibu. Pagi. Viola. Mau ketemu Eliza? Enggak. Justru saya kesini mau ketemu sama ibu. Sama saya? Ada yang saya mau ngomongin sama ibu. Kalau ibu gak sibuk. Ya udah. Silahkan duduk. Hei. Lu yang namanya Wulan. Iya saya Wulan. Ada apa ya? Kita kesini mau nagih kartu kredit yang udah lama gak lu bayar. Gimana ceritanya mau nagih kartu kredit sama saya? Orang saya udah gak pakai lama kok. Jelas-jelas itu rekening udah di blok sama papa saya. Ya kamu tagih aja ke papa saya? Nah itu bukan urusan gua. Kartu kredit itu atas nama lu. Dan asal lu tahu. Kita tahu alamat ini dari bokap lu. Jadi lu jangan macam-macam sama pola. Kalau gak mau gua hajar. Eh iya 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 sebentar. Cepat bayar. Anarkis banget sih. Ini pegang. Metan. Tuh. Jam lu. Jam-jam. Metan. Eh. Mas kurang banyak nih. Saya gak punya uang. Gak punya uang lu bilang. Ini rumah lu kan? Kenapa emangnya? Ya kacak-acak aja. Eh. 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 Eh bentar dulu. Bapak-bapak ini siapa sih kuman ngelonong-ngelonong masuk ke rumah orang aja? Keluar dulu keluar keluar. Keluar ke orang tuh. Kalau lu masuk tuh ketak-ketak lu lu ke permisi ke apa. Ya keluar keluar. Ambil semua barangnya. Loh. Kuman ngambil kapan gak bisa. Enak aja emang. Barang-barang nenek moyang lu. Gak bisa. Keluar keluar. Eh. 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 Jangan. Ibu. Jangan ambil barang pecahkan saya. Dia bu. Eh. Bu. Bu Bena. Bu. Eh bu. Eh. Bu. Eh. Kalian ini siapa? Tau nih bu tiba-tiba masuk rumah orangnya loh. Terus mau ngapetin barang. Kusulin banget nih. Sembarangan banget sih kalian masuk rumah saya, ayo keluar enggak? Kalau enggak saya laporin polisi. Maaf, kami harus bawa semua barang yang ada di sini. Sampai si Wulan mulut nasi hutang kartu kreditnya. Adi Guna! Adi Guna! Kamu kenapa sih? Pagi-pagi udah berisik. Ini semua tuh gara-gara selipuhan kamu. Gak bisa bayar kartu kredit. Masa peramatan aku yang mau diambil? Kok bisa begitu sih? Suruh dia keluar atau aku panggil polisi suruh pulang keluar dari rumah. Mas. Mas. Ini saya minta maaf. Apapun yang terjadi sama Wulan. Enggak ada hubungannya sama rumah ini. Terus gimana dengan hutang-hutangnya? Ya saya janji. Saya akan lunasin semua hutang-hutangnya. Oke. Kita tunggu. Ini awas dulu ya. Kalau sampai gak bayar. Ingat bos. Cuma bisa bikin masalah tuh. Dennis gak jadi nikahin saya, Bu. Kok bisa sih? Kalau boleh ibu tahu alasannya apa, Nafiola? Alasannya... Karena Dennis masih mencintai Eliza, Bu. Dennis bilang gitu? Saya kesini. Pindah ke Jakarta. Itu demi Dennis, Bu. Dia ngajak saya tunangan. Dia janji mau nikahin saya. Saya ninggalin keluarga saya juga demi Dennis, Bu. Tapi dia malah ngelakuin ini ke saya. Saya gak ngerti. Malah saya apa? Berkali-kali saya mohon sama dia untuk tetap sama saya. Tapi dia gak pernah dengerin saya, Bu. Dia tetap sama Eliza. Maaf ya, Bu. Saya cerita ke ibu. Saya gak tahu lagi harus cerita sama siapa. Saya gak mungkin cerita sama keluarga saya, Bu. Karena kalau saya cerita sama mereka yang ada mereka marah. Saya pernah kabur dari pernikahan saya sendiri. Dan sekarang... Dennis tinggalin saya buat Eliza. Tidak. 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 Itu. Tidak guna. D Lambat. Itu. Tidak. 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 Ladies? Iya bu. Apa yang sebenarnya kamu mau dari anak saya? Masuk ibu? Apa yang belum jelas? Dari kemarin ibu bilang, Tolong jauhin Elisa! Sekarang kamu malah jika deketin lagi Elisa, Sampai kamu tega putusin turangan kamu sama Viola! Ibu tau dari mana? Viola sendiri yang cerita sama ibu! Bu, kamu tuh apa sih? Bu, dengerin penjelasan saya bu. Udah, saya gak butuh penjelasan kamu. Kamu laki-laki macam apa? Kamu gak punya perasaan! Bu, bu. Kamu jahat! Bu, saya bisa jelasin. Gak usah! Bu, 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 ibu, ibu. Bu, saya antar ke rumah ya ibu ya. Ayo ibu. K slipperspul. Ku ternyata ayun日 kalau die quem representasi. Mereka jahat 건� montrer. Bu, kamu buat sekarang kamu makan juga! K K Marketing K Terima kasih telah menonton!